Kalau istilah mayoritas minoritas itu selalu dipakai dan para pencerama-pencerama radikal ujaran kebencian ini terus ujarkan ya ini tidak akan pernah berhenti Nah sekarang malam ini pelaku ditangkap apakah dia akan selesai? Tidak akan selesai di saat di atasnya tidak ditangkap contoh seperti Marvin Smith itu jelas-jelas bercerama dengan mengangkat pedang memfitnah orang Minahasa yang ada di tanah Minahasa dia akan tidak tahu cerita kronologis dan saya cuma ingatkan satu lagi Nah sahabat ofisial disini ada seorang geng dari Laskar Maluni yang menyinggung Habib Bahar bin Smith mengenai perihal pasca kejadian pembubaran ibadah katolik kemarin ternyata kita memang perlu sosok seperti Habib Bahar bin Smith untuk mengatasi orang semacam ini ya yang penuh dengan istilahnya identik dengan premanisme silahkanlah sahabat ofisial saja yang menilai sendiri ya mari kita lanjutkan video selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial senang rasanya masih bisa berjumpa kembali dengan kalian melalui channel ini tentunya dengan pembahasan yang tidak jauh-jauh dari serba-serbi dunia kristologi dengan mu'alaf maupun murtadinnya yang tentunya menarik perhatian kita dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari video-video yang akan kami tampilkan berikut ini dan saya cuma ingatkan satu lagi kata mayoritas minoritas itu bisa dipakai di Indonesia tapi jangan lupa kata mayoritas minoritas itu hanyalah untuk hitungan jumlah penduduk sekarang kalau saya sampaikan hitungan jumlah wilayah kepulauan adakah orang berpikir sampai situ? sembilan provinsi utama di Indonesia adalah mayoritas umat kristian memang mayoritas umat muslim di Indonesia sebesar 85% sisanya minoritas tetapi saya kembalikan lagi kalau kita ambil secara kepulauan pulau Papua 780 ribu sekian km persegi pulau Sulawesi Utara 13.800 sekian km persegi pulau NTT 47.000 km persegi pulau Flores 15.300 ribu persegi pulau Sumba 11.000 km persegi itu baru berapa pulau saja yang saya itu nah bayangkan jika itu ditambahkan semua berapa keseluruhan keluasan yang dibidiki oleh kaum minoritas ketinggalan kita jadi sekarang yang mayoritas minoritas ya Pak melalui kepulauan kita orang Kristen dan agama non muslim itu adalah mayoritas kepulauan kira-kira apa ya maksudnya dia kok semalah membanding-bandingkan tentang urusan mayoritas dan minoritas dengan membawa-bawa luas kepulauan seolah-olah arahnya ingin membandingkan kekuatan perbedaan agama yang menimbulkan perdebatan, pembubaran ibadah yang terjadi pada umat Islam ataupun Kristen itu sebenarnya hal biasa terjadi tetapi gak perlu ya kita sampai segitunya berkomentar seolah-olah kalian ingin diperangi memang akal preman itu selalu terletak pada kekuatan makanya arah bicaranya semacam itu ya sahabat official dan ternyata kita juga membutuhkan seorang pemuda muslim yang keras maksud saya disini bukan keras ya tetapi lebih kepada tegas di dalam menegakkan kebenaran Islam untuk mengatasi orang-orang semacam ini agar tidak menjajah NKRI tentunya karena ternyata kami juga baru tahu bahwasannya ternyata Kristen itu radikal dan itu keluar dari mulut ibu Rita Wahil sendiri orang-orang yang bekerja di kam-kam konsentrasi pembangunan orang-orang Yahudi di Jerman dan misalnya juga di Old Street mereka itu agamanya apa? mereka bukan orang Buddha tentu mereka bukan orang Hindu mereka bukan orang Konghucur cobaan dijawab sendiri agama mereka apa? ya mereka Kristen lah yang kalau hari Minggu mereka pergi ke gereja dalam salah satu pidatonya Adolf Hitler mengatakan atas nama Tuhan dalam pembelaan diri terhadap orang-orang Yahudi saya melakukannya untuk Tuhan perbedaan antara gereja dengan saya adalah bahwa sayalah yang membereskannya tempat pembangunan manusia di Old Street berkenal telah menjadi simbol kengarian sebuah industri seram sekali bukan? dan seruan atau perintah itu ada ayatnya di dalam Bible mereka ayat itu jarang sekali dihotbahkan di mimbar-mimbar gereja oleh para pendetanya misalnya seperti Lukas pasal 19 ayat 27 coba kalian baca sendiri ya sahabat ofisial disitu terlihat banget ya kekejamannya dan beringasnya sehingga cocok sekali apa yang disebutkan oleh Ibu Rita Wahyu bahwa hal itu menjadi telah menjadi simbol kengarian sebuah industri pembangunan makanya orang-orang Yahudi dipaksa untuk pindah agama dan menjadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan untuk mereka kalian bisa baca sendiri dan pikir sendiri ada kok sejarahnya dan dalilnya juga ada tinggal menunggu kekuatan saja bayangkan jika mereka menjadi mayoritas kami yakin tidak akan ada yang namanya toleransi di negeri ini dalam sejarah Islam Islam tidak pernah menyerang negara lain dan umat lain melaika mempertahankan diri peperangan badar adalah Rasulullah mempertahankan kota Madinah apabila tidak diserang oleh kurai peperangan uhud adalah dalam konteks mempertahankan kota Madinah yang merdeka dalam sejarah dunia daripada kerajaan zaman Rasulullah zaman sahabat kerajaan Andalusia orang bukan Islam semua aman di bawah pemerintahan orang Islam tetapi orang Islam belum tentu aman di bawah pemerintahan pemerintahan orang lain apa terjadi dengan orang Islam di Rohingya apa terjadi dengan orang Islam di Uyghur China apa terjadi dengan orang Islam di Selatan Filipina bila orang Islam adalah orang minoriti termasuk juga di Bosnia belum tentu lagi sejarah perlu menunjukkan orang Islam dilindungi tetapi sejarah telah membuktikan kepada dunia termasuk negara kita walaupun orang Islam majoriti tetap kita beri pelindungan pada semua kaum dan semua agama nah demikian ya sahabat ofisial semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta anta l-ahadu s-samad lam yalidu wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad selamat menikmati selamat menikmati